Terima kasih Karena dilihat-lihat juga pesertanya banyak dan juga kreatif-kreatif tentunya Proses bisa menarik kompetisi ini sih awalnya karena iseng-iseng nyari infolomba virtual buat rayai hari kemerdekaan Terus waktu menemukan infolomba di Frutti, langsung latihan gambar digital sama kakak Sampai-sampai nih teman-teman dari beberapa sekolah Proses shootingnya dari record sampai edit itu semua dilakukan di rumah pastinya Karena emang sekolah sendiri emang gak boleh kita buat beraktifitas berkelungun gitu kan Nah kalau di rumah masing-masing ya artinya kita harus mandiri kan Terus untuk harmonisasinya itu pelatih kita udah ngasih guide buat part suara masing-masingnya kak Jadi gak terlalu masalah sih Misalkan mau cover-cover kayak gitu atau mau cari-cari referensi untuk musik-musiknya Untuk selanjutnya tuh pasti harus dikerjain dulu lah tugasnya karena kan pendidikan juga nomor satu kan Pas udah selesai tugas atau udah selesai sekolah Kalau ada waktu untuk ngumpul-ngumpul ya ngumpul-ngumpul bareng Buat ya bikin musik atau main-mainin lagu baru Terus kita beberapa kali cover juga Yang saya suka disini tuh sekolah tuh bener-bener memerhatikan kita-kita yang pengen berkarya melalui musik gitu loh Jadi meskipun gak ada X-school Cuman kita masih dikasih wadah untuk berkarya melalui komunitas ini Nomor satu, self-confidence ya karena itu penting banget Kayak whatever you wear gak akan keren-keren kalau kita hapede Nomor dua adalah you're smile, don't forget you smile Mostly aku laguku sendiri sih, nulis sendiri, nyitain sendiri Inspirasinya dari pengalaman hidup aja sih Karan-karannya sih pokoknya kalau di musik itu kalau menciptakan lagu ya try to be original, try to be different Tapi juga jangan takut kalau udah bikin nih ternyata craftnya dibilang depan Oh iya bener-bener Ya mungkin pernah ngalamin juga atau gimana ya Pasti bikin karya terus cari temennya Kalau misalnya mau solo ya mungkin cari partnernya Kalau mau bikin band cari partnernya yang memang bener-bener bisa diajak susah gitu Dan jangan lupa ini berani untuk menerima kritik dan saran gitu Pertama tuh telunya suka dulu sih sama berkaryanya Setelah bekerja sesuai passion gak taunya malah tertekan gitu kan Menurut gua lu harus cari funnya dulu sih pertama dimana Kalau udah gak fun ya mungkin udah gak worth it gitu How do you guys feel when Fruity Sosro invite you guys It feels great It feels great, it's the best news we've had all year We just wish it was a real thing Semua penari banyak yang bagus, banyak yang keren Tapi semua narinya harus dari hati Karena yang dari hati sampai ke? Sampai ke mata Oh iya boleh Gimana perasaannya nih diundang acara Fruity World Festival? Sedang sekali Terima kasih Fruity Harus ada yang dikorbankan gitu Jadi waktu untuk bermain itu dikurangin Tapi waktu yang lebih bermanfaat itu kita gunakan Untuk berkreasi Tapi tetap istirahat nomor satu ya Jangan bergaduh Dan memang menurut aku Fruity adalah salah satu brand yang konsisten Dalam mendukung kreativitas anak-anak muda Terutama juga di pensi-pensi yang ada di kampus ataupun di sekolah-sekolah Kalo berani berbeda Orang pasti ngeliatnya dari yang event kita diem aja kayak Pertama nih paling gak Ini lucu bikin apa nih mukanya Jadi kan kita punya keberanian untuk Oh iya gini akhirnya ngobrol sama orang Keep your mind occupied Hands occupied Don't give yourself too much downtime I think it's good to give yourself Tasks to accomplish Witness dari dulu selalu bikin lagu Terus-terusan gak berhenti Kayak viral kemana-mana Atau gak diliat sama siapa It's a bonus Terimakasih Thank you for your time And please keep on making good music We love you Oh iya Wow Namis banget Makasih buat Fruity Fruity Sosro banyak sensasinya